Halo, kembali lagi bersama Klinik Mipel. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Oke, jadi disini ada gambar, ada banyak pengunjung pameran dalam jumlah orang, dan ini adalah omset penjualan buku dalam 10 ribu rupiah ya. Nah, dari gambar itu kita bisa mengetahui banyak pengunjung dan omset penjualan buku dengan korelasi positif. Nah, jadi metode grafik ini itu kita gunakan diagram pencar. Korelasi data pivariat itu bisa ditentukan dengan cara menghitung nilai korelasi atau koefisien korelasinya. Sehingga kita bisa mengetahui hubungan kedua variable dalam data tersebut. Nah, metode untuk menentukan koefisien korelasi data itu ada Pearson sama Spearman. Nah, kita akan membahas dulu untuk Pearson. Jadi, Pearson atau product moment correlation itu digunakan untuk menentukan korelasi data pivariat berskala interval dan rasio dengan trend data linier. Simbolnya itu adalah R dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi, ada data XY, XY, X kuadrat, X dikuadratkan, Y kuadrat, Y dikuadratkan. Nilai R itu berkisar min 1 hingga 1 dan N menyatakan banyaknya pasangan variable X dan Y. Kemudian, salah satu penonton untuk menentukan tingkat kekuatan hubungan antara X dan Y berdasarkan koefisien korelasi KK disajikan pada gambar. Ini adalah nilai KK-nya, kemudian ini adalah tingkat korelasinya. Kuadrat dari koefisien korelasi atau KK dinamakan koefisien penentu atau koefisien determinasi. Disimbolkan dengan KD atau KP. Koefisien determinasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen, sehingga rumusnya KD koefisien determinasi sama dengan koefisien korelasi kuadrat kali 100 persen. KD itu menjelaskan besar pengaruh variable X terhadap variable Y. KD korelasi persen biasanya disimpulkan dengan R kuadrat. Selain menggunakan rumus, nilai KK dan KD korelasi persen R dan R kuadrat dapat ditentukan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Nah, disini ada soal. Kita akan coba. Seorang manajer bisnis melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara jumlah iklan yang dipasang tiap bulan dan penjualannya bagaimana. Jadi, kayak efek pada saat penjualan itu seperti apa. Kemudian, ini adalah jumlah iklannya dan ada juga penjualan dalam ribuan. Yang pertama, hitunglah koefisien korelasi. Oke, kita mau menghitung koefisien korelasi. Langkah pertamanya adalah menentukan variable. Jadi, ada yang namanya variable bebas dan variable terikat. Kira-kira variable yang berhubungan dengan variable lain itu yang mana? Jumlah ikannya atau penjualan? Iya, penjualan ya. Penjualan itu berhubungan dengan jumlah iklan. Iklan. Semakin banyak jumlah ikannya, maka semakin meningkat penjualannya. Berarti variable terikatnya itu adalah penjualan. Berarti dia Y. Dan variable bebasnya itu adalah jumlah iklan. Berarti X. Kemudian, langkah berikutnya kita tentukan nilai R. Nah, kita cek dulu nih N-nya berapa. Jadi, kita cari tahu dulu N. N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti ada 8. Kemudian, dari situ kita hitung. Kita bikin tabel kurang lebih seperti ini. Jadi, kita masukkan nilai X. Tadi kan yang berfungsi sebagai X itu adalah jumlah ikan. Jadi, ini 10, 12 kita taruh di sini. 10, 12, 14, dan seterusnya. Lalu, 20, 26, 32 kita masukkan ke sini. Kemudian, kita hitung X kuadratnya. Berarti, 10 dikuadratkan jadi 100. 12 kuadrat, 144, dan seterusnya. Y kuadrat juga sama. 400, 26 kuadrat, 676. Setelah itu, kita kalikan X kali Y. Berarti, 10 kali 20 jadi 200. 12 kali 26 jadi 312. Setelah itu, maka kita jumlahkan masing-masing. Jumlah X, jadi ini dijumlahkan semua. Hasilnya seperti ini. Ini juga dijumlahkan, seperti ini, dan seterusnya. Kalau sudah, maka kita masukkan ke dalam rumus R. Jadi, pertanyaan pertama itu koefisien korelasi atau R kecil. Oke, ini adalah rumus R. Jadi, rumusnya adalah ini N. Tadi jumlah datanya 8. Lalu, XI kali YI di jumlah. Tadi kita sudah hitung yang ini. Maka, dimasukkan. Kemudian, dikurangi XI. XI-nya 136. Dikali YI. YI-nya 304. Kemudian, di akar. Ini N. Masuk ya. XI kuadrat itu 2480. XI-nya 136. Dikuadratkan. Masuk ke sini. Kemudian, ini N. YI-nya kuadrat 12.000. Jumlah YI 304. Dikuadratkan. Kalau sudah, kita hitung masing-masing. Jangan lupa kalau perkalian itu dihitung terlebih dahulu. Dapat ini dan ini. Lalu, bagian bawah ini kalikan dulu. 136 kuadrat hasilnya 18.496. Ini kita kalikan dulu hasilnya ini. 304 kuadrat hasilnya ini. Kalau sudah, kita hitung. Ini sudah dapat dan ini sama ini. Kalau sudah, maka kita cari akar dari 1344, hasilnya 36,66. Akar 8491,65. Maka, didapatkan 0,9952. Itu merupakan koefisien korelasi datanya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, pertanyaan yang kedua itu apa? Jelaskan korelasi antara jumlah iklan yang dipasang tiap bulan dan penjualan. Oke, karena kita dapat nilai R-nya itu 0,9952. Artinya kan R lebih besar daripada 0. Jadi, korelasinya positif. Artinya apa? Artinya, berarti kan variable X dan Y berkorelasi positif. Jadi, semakin nilai X meningkat, maka Y juga meningkat. Dan sebaliknya. Jadi, itu adalah jawaban yang nomor 2. Ini adalah jawaban yang nomor 1. Ini nomor 1 ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian, selanjutnya, bagaimana tingkat korelasi antara jumlah ikan yang dipasang tiap bulan dan penjualan. Tingkat korelasi. Oke. Nah, untuk tingkat korelasi itu kita pakai tabel ini ya. Tabel tingkat kekuatan hubungan. Tadi kan nilainya berapa? 0,99 ya. Berarti masuk ke mana? Nah, masuk ke sini ya. Nilai kakaknya ini ya, masuk di antara ini. Sebentar, kita tandai dulu. Masuk di antara ini. Nilai kakaknya kan 0,9. Dan, artinya tingkat korelasinya adalah sangat kuat. Kita tulis dulu. R-nya 0,9952. Untuk tingkat korelasi. Masuknya ke dalam 0,8000 R1 itu adalah sangat kuat. Jadi, korelasinya adalah sangat kuat. Jadi, tingkat korelasi antara jumlah iklan yang dipasang tiap bulan dan penjualan sangat kuat. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Hitung koefisien determinasi. Oke, kalau tadi kita menghitung koefisien korelasi. Sekarang, koefisien determinasi. Untuk yang 4. Koefisien determinasi. Itu R simbolnya. Tumusnya adalah R kuadrat kali 100%. Berarti 0,9952 kali 100%. Oh, kuadratnya jangan lupa ya. Maka dapat 0,9905 kali 100%. Menjadi 99,05%. Jadi, koefisien determinasinya bernilai segitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya. Jelaskan besar pengaruh jumlah iklan yang dipasang tiap bulan terhadap penjualan. Nah, karena tadi kita sudah menghitung koefisien determinasi 99,05%. Jadi, pengaruh jumlah iklan yang dipasang tiap bulan. Terhadap penjualan sebesar pengaruhnya itu sebesar 99,05%. Sedangkan pengaruh variabel lainnya itu berarti hanya 0,95%. Ini dapat dari mana? 100% dikurangi 99,05%. Seperti itu.